Halo Halo assalamualaikum bosku jumpa lagi channel saya atau fake mechubishi ya pada video kali ini bos saya akan memberikan informasi atau tutorial mengenai cara mematikan apa namanya alarm atau bunyi ya bunyi di ini lampu send atau lampu rating untuk kendaraan Newspender karena ada beberapa customer yang mengeluh mas cara ini matiin lampu sendnya gimana ya karena ada alarmnya gitu berisik banget atau mengganggu gitu kan nah caranya cuma enggak apa sangat gampang tidak sulit ya langsung saja kita praktekan tapi jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan gambar loncengnya ya agar teman-teman semua bisa mendapatkan update info dan promoter baru seputar kendaraan mechubishi nah yang kita pakai ini unit new expander ultimate langkah pertama yang kita jalankan adalah membuka atau menghidupkan kunci kontaknya sampai speedometer nyalakan gini nah ini kita tes dulu alarm apa atau bunyi lampu sendnya ini bunyi enggak seperti apa kita tes jadi nggak ada bunyinya ya cuman tek 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 gitu oke nah kita akan ubah settingannya saran seperti apa ini kita pencet menu tombol info nah disini ada kalau kita pencet tombolnya akan ada beberapa menu tampilan di sini average rata-rata kemudian reminder service nah di menu pengaturan kita pencet tombolnya yang lama lagi ini nanti akan berubah menunya menjadi seperti ini kemudian kita pilih menu untuk naik turunkannya kita tinggal pencet biasa seperti ini nggak yang lama nah ini ada beberapa pengaturan mau mengatur average A2M average unit suhu Android semua bisa diatur di sini nah kita fokus di pengaturan alarm atau pengaturan bunyi lampu send nah menu yang ini gambar panah kanan kiri ya ini kalau kayak gini tadi bunyi ya nggak ada bunyinya kalau yang kita pencet yang lama untuk memindahkan dari satu kedua ini kita pencet yang lama tombolnya nah kalau apa namanya yang kedua kita cek seperti apa nah ada bunyi seperti ini gitu nah jadi ini beberapa customer merasa terganggu kok lucu gitu kan nah akhirnya minta caranya cara mematikannya seperti apa sih Mas ini bunyi titiknya ini gitu biar nggak ada bunyi nah caranya seperti ini untuk memindahkannya lagi ini tinggal kita pencet yang lama nah dia akan pindah ke bunyi yang nomor satu jadi kalau nomor satu ini nggak ada bunyi cuman tek 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 gitu tapi alarmnya nggak bunyi atau suaranya nggak ada ya gitu temennya jadi yang langkah pertama kita ulang lagi biar nggak lupa pilih di menu pengaturan kemudian pencet yang lama untuk memilih menunya tinggal pencet gini-gini ya oke pilih menu panah kanan kiri nah tinggal sesuai selera aja kalau mau ada yang ada suaranya ya pilih nomor 2 kita tekan yang lama nah ada suara ini kalau mau yang nggak ada suara cuman cerit 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 gitu ya kita pilih yang nomor 1 nah kayak gini ya oke gitu dulu sedulur-sedulur teman-temanku video mengenai tutorial atau cara merubah atau mengubah suara atau alarm ya istilahnya di lampu sen atau lampu reteng New Expander yang kita pakai ini New Expander Ultimate semoga bermanfaat buat teman-temanku semua terima kasih Maha Tursun Assalamualaikum